Seorang pembesuk wanita ini kedapatan menyelendupkan sabu-sabu ke lapas kelas 2A Kendari, Sulawesi Tenggara pada Jumat pagi. Untuk mengelabui sipir, saudara, barang haram itu disembunyikan dalam popok anaknya. Dengan menggendong anaknya yang masih balita, Yayan digelandang ke Polresta Kendari. Wanita ini baru saja kedapatan menyelendupkan 3 bungkus sabu-sabu dengan berat 29,65 gram ke dalam lapas ketika akan membesuk suaminya bernama Aji. Upaya penyelendupan barang haram itu digagalkan petugas jaga saat pemeriksa Yayan. Untuk mengelabui petugas, narkoba jenis sabu-sabu disembunyikan di dalam popok anak balikannya. Yang diduga narkotika jenis sabu, kurang seberat 29,65 gram. Yang dibawa oleh seorang pengunjung berinisial, YY barang tersebut ditemukan oleh petugas kami. Atas nama Anina Lapoku yang disimpan di dalam popok. Kami akan melakukan pemeriksaan secara intensif kepada saksi-saksi, baik kepada petugas lapas, kemudian terhadap suami saudari YY. Bila mana suami dari saudari YY juga diduga kuat, ada keterlibatan dalam adanya temuan ini, maka tidak menutup kemungkinan bahwa suami dari saudari YY yang berinisial lapi kita akan naikkan juga ke tahap penyelidikan. Yayan kini menjalani pemeriksaan intensif di Satuan Narkoba Polresta Kendari untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut. Algasali Mahfud melaporkan dari Kota Kendari, Sulawesi Tenggara.